Medan ini, bagaimanapun kan pertarungan satu partai di Kroyok ya, PDIP. Jadi, di Ramayadi ini kan PDIP kan, satu-satunya kan. Jadi orang mengatakan, ya tinggal pelantikan lah ini kan. Ya Banten ini menarik karena ada dua kekuatan ya, kekuatan Ayrin sama Andrasoni kan. Sebelumnya hampir disiapkan kotak kosong juga. Kalau nggak ada threshold 7,5 persen ya, nggak ada putusan 60, ya jadilah Andrasoni kotak kosong. Jawa Barat lebih menarik lagi, sangat menarik sekali. Karena makin cair ya. Kenapa makin cair? Karena di sini ada Deddy Mulyadi, diusung oleh Partai Kim yang gemuk sekali dengan Deddy Mulyadi bertarung ya untuk melawan, dianggap representasi pemerintah, kekuasaan. Jadi, saya lupa nama pasangan Deddy Mulyadi ya. Siapa saya nanti mungkin bisa munculkan. Tapi Deddy Mulyadi adalah sosok yang dianggap sampai per hari ini punya peluang kalau Riwan Kamil tidak bertarung di Jawa Barat. Jawa Timur kan dianggap Kofifah masih udah punya kans lebih besar. Peluang lebih besar. Karena apa? Ada tiga faktor. Faktor pertama, karena memang diusung Green Coalition. Koalisi gemuk kan. Jadi, hampir semua partai itu bernaung di koalisi Kofifah. Dibanding Risma dan Lulu ya. Ini kan istilahnya kata orang, ini kan terutama dalam sejarah juga Sri Kandi. Tiga calon gubernur, tiga-tiganya perempuan. Dua mantan menteri sosial. Kofifah maupun Burisma. Sama-sama beyond NU semua. Ini the only NU semua nih. Dan kalau misalnya Amat Lutfi bukan incumbent juga. Kemudian Andika juga bukan incumbent. Lapangan ini cukup datar. Dan kita melihat adakah yang di atas angin. Saya belum melihat ada yang di atas angin. Ada juga mengatakan ini pertarungan udah selesai. Udah tinggal pelantikan. Tapi saya belum yakin. Ada juga mengatakan bahwa ini sangat kompetitif. Sangat dinamis. Dan ada peluang untuk saling nyalip-menyalip. Dan untuk naik dan terus tumbuh gitu. Tetapi dalam perhari ini elektabilitas Amat Lutfi itu jauh lebih baik dibanding Andika dengan Hendi dengan Tak Yassin ini. Apalagi Tak Yassin adalah incumbent. Sobat Manangian. Pagi ini saya mengundang sobat saya kembali. Yang sudah sering ya. Belum sering banget. Tapi udah sering di channel ini. Udah mendapat respon yang bagus. Nah, pada kali ini saya ingin mengajak kita semua bagaimana pendapat beliau ini tentang pilkade yang sekarang sudah mulai menunggu penetapan. Ya, penetapan calon. Nah, saya siapa dulu sobat saya? Pangi. Sobat Panangian. Sama ya, Pangi. Sobat Panangian. Gak jauh-jauh beda. Jadi arti Pangi apa sih? Pangi itu nama daerah sih, Bang. Oh, nama daerah. Pangian. Pangian, Pangian. Itu kampungnya istrinya Yusuf Kala. Oh. Itu Lintau Buo kan? Iya, 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 iya. Jadi Pangisarui itu Sorgawati Wirdani. Oh, digabung. Sorgawati Wirdani. Oh, ibu ya? Iya, ibu. Caniago itu suku. Iya, iya, iya. Kalau Panangian gimana, Bang? Panangian itu orang yang layak didengar. Terlalu high profile ya. Terlalu high profile. Orang tua yang begini itu ya. Orang yang layak didengar. Jadi kayak konsultan. Cuma nama-nama orang Minang itu memang nama-nama Barat semua, Bang. Iya, iya. Sejak kasus PDRI itu. Jadi dulu kan orang takut kalau namanya kalau nggak Barat, nama-nama Padang, dia nggak bisa jadi PNS. Karena kan zaman PDRI itu begitu. Iya, iya. Sehingga nama orang Minang itu Filip. Oh, iya? Abang lihat aja itu namanya. Fernandes. Iya, iya. Iya, iya. Oh. Namanya nggak ada. Ini generasi saya ya. Tapi banyak juga yang langsung dari Padang ya. Iya, itu asli Padang semua. Sebagai nama-nama. Iya, itu nama-nama yang mungkin dari zaman dulu begitu cerita orang tua. Supaya anak bisa PNS, bisa jadi tentara. Di polisi, yaudah namanya di Barat-Barat. Iya, iya, iya. Kalau nggak nanti distempel PDRI dulu kan ini dianggap tidak nasionalis lah macam-macam. Padahal itu kan, PDRI itu kan bentuk protes aja kan. Tidak ada inequality kan. Iya, betul, betul. Diskriminasi kan. Artinya, ya sebenarnya yang minta PDRI itu ya kayak otonomi daerah ini sebenarnya. Cuma dikasih senjata, suruh perang kan. Nah, itu aja. Jadi, sehingga memang nggak heran abang nama-nama orang Minang itu belakangan di generasi saya itu ya. Namanya nama Barat semua. Banyak nama-nama, hampir nama Barat-Barat semua ya. Sekarang aja udah nama-nama Islami semua ya kan. Generasi sekarang gitu. Sebaik. Bung, saya mau tanya nih. Bagaimana pandangan Anda terhadap Pilkada di... Dia mulai di Jateng dulu deh, Jateng. Ya, jadi Jateng ini kan menarik. Tetap menjadi perhatian santer di perbincangan nasional ya. Karena bagaimanapun, ini kan termasuk Jawa adalah kunci kan. Jadi, memenangkan di dalam konteks Pilpres kan memenangkan Indonesia itu memenangkan Jawa kan. Jadi, tidak salah orang menyebut bahwa Jawa itu menjadi kunci penentu. Nah, oleh karena itu, Jawa Tengah tetap menjadi perhatian, menjadi atensi elit. Bahkan menurut saya ya, Bang Panagian ya, misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ya, termasuk DKI, Banten, Sumut. Itu sudah tangan-tangan dinginnya DPP yang ngelola. Bukan lagi kewenangan DPD. Itu hanya formalitas sebenarnya. Tapi, sudah ada perhatian khusus dari DPP Partai. Untuk soal mengkawinkan, mengkoalisikan, siapa yang bakal diusung. Itu sudah ikut campur tangan, ya saya katakan, tangan-tangan langit lah. Ya, 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 ya. Nah, itu, kenapa Jawa Tengah itu menjadi penting? Karena, itu kan termasuk lombong elektoral. Jadi, lombong unkut terpentingan 2029, ya. Nah, sejauh ini yang kita cermati, kita surpai di Jawa Tengah kan dua kali kemarin. Oh, ya, ya. Surpai dua kali di Jawa Tengah. Provinsi yang menurut kita menarik ya. Pertama, hitungan kita waktu itu, itu ada empat besar ya. Empat besar itu, ada nama Ahmad Lutfi, itu memang sudah unggul ya, sudah leading. Kemudian ada nama Kaisang, ada Tayasin, ada nama-nama lain, tapi tidak terlalu muncul waktu itu ya. Nah, dari empat nama itu, dari nama-nama ini tentu kemarin akhirnya terjadilah pedaktaran kan. Nah, memang Kaisang tidak jadi kan, karena tidak lolos di putusan 60. Namun, ketika tidak lolos Kaisang, tentu muncul pilihan-pilihan lain yang mengatakan bahwa ya ini menjadi penting gitu. Kenapa menjadi penting? Karena dari pertarungan ini, sudah pertarungan antara coklat sama warna apa namanya? TNI lah ya. Ijau. Ijau, coklat hijau ini kan. Jadi, kalau di Jawa Timur nanti serikandi ya. Kalau ini kan coklat sama hijau. Jadi, sama-sama pun naweron satu bintang lima ya. Eh, bintang empat ya. Satu bintang tiga. Dan kita tahu bahwa Tayyashin itu adalah wakil dan berpasangan yang amat lupi. Jadi, perceruknya Tayyashin kan ada ANU-nya kuat juga. Dia kan Mangan Zuber kan. Jadi, ada dua pasang hari ini bertarung kan. Ada misalnya Andika, kemudian adalah Amat Lupi gitu. Dua sosok ini. Nah, sebelumnya itu memang wakil yang cukup dominan. Cukup kuat itu adalah Kaisang sebenarnya. Sama Tayyashin gitu. Nah, Andika justru di Jawa Tengah itu belum muncul sebenarnya kemarin. Oh. Belum terlalu kuat namanya. Ya, karena. Belum terlalu kelihatan Bang penagihan. Di zoom out ya belum muncul lah nama beliau kan. Masih satu persen atau masih jauh lah. Tapi, nama satu lagi wakilnya Andika itu sudah ada satu sampai dua persen juga. Siapa namanya? Saya lupa namanya. Itu menjadi penting juga untuk pertarungan di kader PDP juga gitu. Nah, Hendi ya. Hendra Prihadi. Hendra Prihadi itu juga sebelumnya elektivitasnya juga nggak sampai dua persen. Masih Hendra juga. Nah, sekarang kan Hendi berpasangan dengan Andika, Amal Lopi dengan Tayyashin. Tayyashin kemampuannya kan dia punya segmen yang cukup besar, cukup kuat. Jadi, menurut saya pertarungan di Jawa Tengah itu orang ada mengatakan ini masih sangat kompetitif. Masih sangat dinamis. Elektabilitas per hari ini itu tidak bisa menjadi rujukan, prevensi. Karena nanti akan terjadi dinamika. Trend elektoral akan terus tumbuh. Ada kemungkinan naik dan turun. Jadi, ini sangat akan dinamis gitu. Dan kalau misalnya Amal Lopi bukan incumbent juga. Kemudian Andika juga bukan incumbent. Lapangan ini cukup datar gitu. Dan kita melihat adakah yang di atas angin. Saya belum melihat ada yang di atas angin. Ada juga mengatakan ini pertarungan sudah selesai. Sudah tinggal pelantikan. Tapi saya belum yakin. Ada juga mengatakan bahwa ini sangat kompetitif. Sangat dinamis. Dan ada peluang untuk saling nyalip-menyalip. Dan untuk naik dan terus tumbuh gitu. Tetapi dalam per hari ini, elektabilitas Amal Lopi itu jauh lebih baik dibanding Andika, dengan Hendi, dengan Tak Yassin ini. Apalagi Tak Yassin adalah incumbent. Pernah jadi wakil. Tentu punya appropriating. Punya investasi politik. Dia sudah berbuat di Jawa Tengah. Amal Lopi juga sudah berbuat di Jawa Tengah. Tapi dia sebagai jenderal. Sebagai kapolda. Tapi tangan dingin beliau untuk menjadi pejabat publik kan belum ada sebenarnya. Sebagai sipil ya. Kemarin kan sebagai, apa namanya, Polri gitu. Iya, Polri. Termasuk Andika sebagai sipil belum pernah terwujud. Tapi sebagai Panglima TNI, bintang 4, ya itu sudah pernah punya prestasi, punya kinerja, punya pengalaman. Jadi dalam konteks ini, ini menarik figur ini sama-sama, bukan kaleng-kaleng sebenarnya. Iya, iya, iya. Amal Lopi itu figur yang sudah sukses ya dari bawah menitik karir. Dia punya kompetensi, punya kapasitas, punya rekam jejak. Yang layak diuji menurut saya. Jadi kemampuan beliau termasuk sosok Amal Lopi itu kan kesayangan Pak Jokowi. Jadi persis hal elektabilitasnya Amal Lopi hari ini bukan karena siapa-siapa. Ya karena investasi Pak Jokowi juga ada di sana. Dan orang yang dipercayai Pak Jokowi. Orang yang sangat, ya nggak mungkin kalau orang naik jabatan sampai bintang 3, kalau nggak ada urusan dengan kekuasaan, nggak mungkin. Karena bintang 1 oke lah, masih prestasi bintang 2, katanya bintang 3 itu udah jalur politik kan. Jalur kekuatan politik gitu. Nah artinya, Amal Lopi jelas adalah orangnya Pak Jokowi dan orangnya Pak Prabu gitu. Makanya ketika mereka hari ini wajar, kemudian Gerindra ingin mengakusisi, mengintek oper bahwa Amal Lopi, ya kadir Gerindra. Karena wajar, karena Jawa Tengah ini penting untuk presiden ke depan. Karena Gubernur Jawa Tengah itu harus sinergi dengan pemerintah pusat. Harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat. Harus seiring berjalan in line dengan pemerintah pemerintah pusat. Tidak boleh ada matahari kembar. Tidak boleh ada, tidak sinergi. Kalau operasi pusat dengan daerah, dengan Gubernur Jawa Tengah sangat penting. Sehingga memang, saya lihat memang Gerindra juga menjadi perhatian serius. Artinya bagi Gerindra, mungkin dengan Pak Jokowi, kalau nggak diseriuskan bisa kalah juga. Makanya harus diseriuskan untuk menang. Meskipun di atas kertas hari ini elektabilitas Amal Lopi jauh lebih baik daripada Andika. Tapi jangan lupa, ini Jawa Tengah. Jawa Tengah itu partai ID-nya itu 9-16 persen. Orang yang merasa dekat dengan partai politik secara membership atau partisanship. Karena dia dekat dengan partai politik, di Jawa Tengah ada mazhab lama. Mahzhab lama ini gini, siapapun diusung di Jawa Tengah oleh PDIP, mau orang terkenal maupun orang tidak terkenal, mau yang elektabilitasnya 0 persen dengan mau 100 persen, tapi kalau udah PDIP yang mengusung, biasanya itu teruji mesinnya. Ganjar dulu persis masih ingat, contoh kasus misalnya. Ganjar dulu elektabilitasnya nggak sampai 5 persen di awal-awal. Dan ketika diusung oleh PDIP, leading sebagai pemenang. Nah ini apakah terjadi di Andika? Bisa ya, bisa tidak. Dengan elektabilitas yang masih di bawah 10 persen atau 5 persen. Memungkinkan nggak dia bisa menyalip elektabilitas sama Lutfi? Karena di Jawa Tengah orang memilih tidak hanya soal karena alasan prevensi figur, sosok, atau ketokohan. Tapi juga di sana itu besar angka bahwa orang memilih karena partai pengusung. Jadi masyarakat di karakter pemilih Jawa Tengah, dia memilih, bukan memilih Andika, mau memilih Lutfi, bukan karena figur atau sosok. Tapi DNA partai pengusung itu besar di Jawa Tengah. Biasanya kalau hasil survei kita dari data kita Poxpol itu, biasanya orang memilih karena figur itu kan hampir 70 persen, hampir 80, 70 sampai 80. Orang memilih calon kepala daerah karena figur gitu. Tapi di Jawa Tengah, kemudian orang memilih karena partai pengusung hanya 16 persen paling tinggi. Nah di Jawa Tengah melebih itu, bisa 25 persen. Artinya apa? Orang merasa dekat dengan partai itu tinggi. Jadi boleh jadi, ini mirip dengan Sumatera Barat. Kenapa dia memilih Mahyildi di Sumatera Barat? Bukan karena sosok Mahyildinya. Tapi ketika partai pengusungnya PKS, dia memilih Mahyildi. Jadi DNA dia memilih memutuskan calon, memutuskan pilihan gubernurnya, itu bukan sosok figur saja. Tapi dia melihat siapa partai pengusungnya. Nah ini partai D-nya Jawa Tengah sama Sumatera Barat kan sama masyarakat kuat. Nah itu yang membuat mereka bahwa faktor figur, di dalam kontes pilkada kan selalu selama ini adalah faktor figur menjadi penentu. Orang memilih lebih tinggi DNA figur, sosok, ketokohan, ketimbang, partai pengusung. Nah di Jawa Tengah dengan Sumatera Barat itu mirip. Bahwa partai pengusung itu menjadi penting juga bagi mereka. Nah ini akan menjadi kejutan atau tidak nanti? Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Sama persis di Jawa Barat. Jawa Barat itu biasanya calon-calon yang didusung oleh PKS itu kemarin itu dianggap jauh ya di bawah. Tapi di ujung-ujung, di injuri teman-teman, elektabilitas itu hampir nyalip loh. Karena apa? Karena mesin partainya hidup. Karena ini kandang. Kalau kita bicara PKS di Jawa Barat, itu kandangnya memang PKS gitu. Jakarta. Termasuk kalau bicara tentang Jawa Timur, itu kandangnya PDIP. Kita bicara Jawa Timur, itu kandangnya PKB. Jadi setiap partai itu punya kandang memang. Punya basis sendiri. Jadi kalau kita petakan itu peta teritorial, itu teritorial mereka. Kita bicara Banten, itu Golkar gitu. Lalu dia bilang, teritorial itu ada. Memang ada. Tinggal apakah memang inline antara putusan kekuatan mesin partai dengan figurnya. Karena kan nggak inline kan. Misalnya partai dia pilih Golkar, tapi gubernur belum tentu dia pilih dari partai yang kemudian Golkar mengusung Ayrin gitu. Di Banten dia milih Golkar, tapi apakah betul pemilih Golkar akan milih Ayrin? Kan itu juga tantangannya. Itu yang disebut dengan state ticket voting kan. Artinya pemilih yang pilihan partainya itu inline, itu tidak split dengan pilihan figur gubernurnya. Nah kalau misalnya grassroots-nya, Akar Rumput, itu berbeda dengan putusan DPP sudah memilih Ayrin, kemudian grassroots memilih, ya meskikan kami Golkar, kami belum tentu milih Ayrin. Itu bisa terjadi. Nah itu tentu tidak akan berdampak kepada elektoral mereka. Tapi kalau kemudian saya PDIP, apapun yang diputuskan PDIP, saya ikut PDIP. Nah itu akan beda hasilnya. Dia tidak akan melihat Andika sosok Mpanglima, tidak melihat Andika karena dia gagah, ganteng, good looking. Dia tidak akan melihat Andika kinerja prestasi atau pengalaman, atau melihat Andika karena programatik atau PC-PC. Tapi saya memutuskan pilihan politik saya dalam kondisi saya dan memilih Andika karena dia diusung PDIP. PDIP. Nah itulah kekuatan partai EDI kan. Itu sangat penting. Nah itu yang akan bisa mengubah menurut saya akan ada daya kejut. Kalau enggak, ya hampir orang mengatakan udah hampir ambat lupi udah susah dikalahkan. Kan sebesar sekali. Kemenangan Andika dianggap tipis kan. Tapi menurut saya kok rasa-rasanya masih nggak bisa kita mengambil kesimpulan seperti itu. Karena Jawa Tengah ini unik sih ya. Pemilihnya, orang merasa dekat dengan partai itu tinggi. Baik secara ideologi maupun secara psikologis. Oleh karena itu, Jawa Tengah menurut saya ini lapangannya masih datar, masih sangat kompetitif. Artinya, disini akan diuji semua mesin partai. Akan aktifasi semua mesin partai, kekuatan relawan, kekuatan figur, kekuatan program, kekuatan apa namanya, di Jawa Tengah itu ya PDP ya Jawa Tengah. Berbeda kalau di Jawa Timur NU-nya, NU-AD dibanding partai-AD, NU-AD lebih tinggi. Jadi, ini yang kita uji nanti. Sama-sama berkelas ya. Sama-sama punya kemampuan dan memang peluang hari ini kalau kita kecermati bandwagon efeknya itu kansnya lebih besar memang amat lebih. Tapi apa betul nanti akan elektabilitas hari ini itu hanya sebagai base in line aja. Base on data. Tetapi faktanya nanti kita harus melihat trend. trend itu justru membahayakan posisi siapapun. Kalau trendnya stagnan hari ini amat lebih, tapi trend pertumbuhan terjadi pada Andika itu peluang Andika juga masih besar. Tapi kalau misalnya lagability, popularity, acceptability mereka sudah deadlock, stagnan, nggak ada pertumbuhan, kemudian Andika terus tumbuh, itu membahayakan. Jadi, dua ini menurut saya bukan kaleng-kaleng, bukan sembarangan, bukan semuanya berkelas ya. Mereka siap tanding ya. menurut saya. Dan punya lawan tanding. Kalau kemarin Aman Lutfi mengatakan nggak ada lawan tanding, ini lawan tanding sebenarnya. Meskipun memang tidak mudah PDP, bagi PDP selama ini, kenapa saya berkeyakinan begini Bang, Pak Nagian? Karena siapapun yang diusung oleh PDP dari Jawa Tengah selama ini, itu tidak pernah kalah. Belum ada sejarahnya. Termasuk ganjar yang elektabilitas rendah di awal-awal, menang juga akhirnya. Nah, tapi ini pembuktian ini. Apakah masih seperti itu mazat ini, iman politik orang Jawa Tengah berubah nggak? Tapi kalau iman politik orang Jawa Tengah berubah bahwa tidak selalu mereka memutuskan pilihan karena bukan dia milih Andika karena sosok, tapi memilih Andika karena partai pengusung. Apakah itu masih terbukti? Iya, iya. Di Jawa Tengah? Nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Ini yang kita tunggu-tunggu gitu. Nah, biasanya kalau nanti memang elektabilitas Andika dari siswa rendah, tapi nanti aktifasi mesin partai berjalan, ini kandang banteng, kemudian partai edinya juga bagus, dan mereka sosok memilih besok karena partai lebih besar, ya sepikir akan ada kejutan di Jawa Tengah. Nah, tapi belakangan ini kan ada penetapan dari orang yang akan membantu ya. Jadi disitu kan ada jenderal. Ex Kasat yang kemarin kan? Iya. Di Jawa Tengah. Terus ada lagi jenderal. Ijo atau coklat? Ijo. Jenderal Ijo. Jenderal Ijo. Untuk membantu Lutfi. Jenderal Ijo kan? Lutfi kan jenderal coklat. Iya, tapi maksud saya tim suksesnya. Kan kemarin udah ditetapkan. Oh, ketua tim sukses? Iya. Ketua tim suksesnya Andika siapa? Pak Ahmad Lutfi siapa kemarin? Bekas Kasat kemarin. Siapa namanya? Dudung. Iya, Dudung. Beliau jadi ini nyata? Ketua tim sukses? Iya, iya. Nah, itu salah satu cara untuk membuat soliditas di internal. Itu kan bagian strategis saja. Iya, iya. Untuk memecah segmen, memecah soliditas di internal, kan? Tetapi menurut saya, mestinya kita nggak perlu narik-narik seperti itu, kan? Ini kan pertarungan sipil. Tapi Indonesia memang begitulah, apa namanya, tradisi kita itu kan feudalnya masih kuat. Tradisi apa namanya, apa namanya, mantra itu, apa namanya, apa namanya, masih pakai-pakai institusi lah, gitu kan? Mestinya kan ini tarung bebas saja, bahwa mereka sudah sipil semua. Jadi, mungkin salah satu cara strategi untuk memecah soliditas di internal. Iya, kalau nggak salah bukan hanya satu, tapi ada beberapa jendela. Sekalian nanggung juga, harusnya Andika tunjuk juga itu mantan-mantan coklat itu diajaran jendela-mantan tiga. Jadi, ketua tim sukses. Jadi, sekalian diadu saja. Yang ini ketua tim sukses yang coklat dibalik saja, gitu. Sekalian nanggung gitu, lebih bagus juga itu. Ketua tim sukses yang coklat jadi yang hijau, yang hijau jadi coklat, gitu. Nah, kemudian, bagaimana Jawa Timur? Nah, Jawa Timur tadi saya bahas di TV Nasional malam tadi juga, kan? Bahwa Jawa Timur kan dianggap Kofifa masih udah punya kans lebih besar. Belum lebih besar. Karena apa? Ada tiga faktor, kan? Faktor pertama, karena memang diusung Green Coalition. Koalisi gemuk, kan? Jadi, hampir semua partai itu bernahung di koalisi Kofifa. Dibanding Risma dan lulu, ya. Ini kan istilah kata orang, ini kan terutama dalam sejarah juga Sri Kandi. Tiga calon gubernur, tiga-tiganya perempuan. Dua mantan menteri sosial. Kofifa maupun Bu Risma. Sama-sama beyond NU semua. Ini the only NU semua, nih. Ketiga-tiga calonnya ada NU-nya. Jadi, pemenangnya TNU. Jadi, siapapun bertarung di Jawa Timur ini. Jadi, ada satu muslimat yaitu Kofifa. Ada juga Bu Luluk ada muslimat, ada Fatayat, kan? Bagaimana ninti? Apakah split? Nah, sebenarnya beyond NU itu jadi ini betul-betul murni NU semua. Ini pertarungan battleground-nya NU. Meskipun di Jawa Timur itu itu ditentukan oleh aspek pertama tadi adalah apa namanya? Sama-sama NU ya. Kekuatan NU. Yang kedua adalah Jawa Timur itu basis pemenang pemilunya kan partai PKB. Sebelumnya PDIP. Karena PKB itu pasti akan kuat sebagai apa namanya big bone tulang punggungnya. Yaitu NU-nya. Nah, kemana basis segmen pemilih NU? Nah, seharusnya kan muslimat akan memilih Kofifa. Jangan-jangan muslimat nanti juga split. Belum tentu juga semua muslimat akan memilih Kofifa. Kalau Fatayat kan dimungkinkan akan memilih Luluk kan gitu. Nah, ini menjadi apa namanya? Perebutan wilayah teritorial. Wilayah segmen pemilih. Masing-masing juga punya berupaya termasuk apa namanya? Pertarungan untuk Jawa Timur ini sangat menarik sebenarnya. Sama-sama orang-orang yang teruji meskipun Luluk itu nama baru ya. Belum terlalu banyak didengar publik. Lektoritas mungkin nggak tinggi. Tapi ketika PKB ketika ini Partai Pemenang Pemilu kemudian ada NU-nya ada Petayat NU-nya dan lain-lain apakah Luluk akan ada kejutan nanti? Beliau kan tidak terlalu dikenal kemarin. Dan sehari-hari beliau juga banyak di Jawa Timur Jawa Tengah. Dan Bu Luluk ini kan anggota DPR dulu yang sempat viral itu kan. Beliau adalah orang yang kepercayaannya Cahimin selama ini. Jadi NU selama ini ada kepercayaan diri juga Bu Kofifa mereka yakin menang. Tapi biasanya yang begini itu bahaya kan. Tapi bisa lengah kan. Karena kepercayaan level confident level confident yang Kofifa kan tinggi sekali. Pertama dia berpasangan dengan incumbent kembali dengan wakilnya Emil Dardak. Dardak. Dan mereka afro-froating mereka dianggap masih tinggi. Elektibilitas masih di atas angin semua. Karena sebesar. Jadi mereka mengatakan tinggal pelantikan. Tetapi ingat bahwa pilkada ini nggak bisa begitu. Bukan tidak mungkin nanti dalam kondisi yang lengah seperti ini ada peluang-peluang lain yang masuk. Karena kita tahu bahwa Bu Risma juga bukan kaleng-kaleng. Bukan sembarangan. Dia pernah jadi wali kota di Jawa Timur. Dia pernah jadi menteri sosial. Dia adalah apa namanya digerakkan juga PDP juga pernah menang pemilu sebelumnya di Jawa Timur. Nah meskipun memang ada kepercayaan diri Bu Kofifa dulu saja PDIP dengan PKB itu bergabung dengan elektabilitas Bu Kofifa pada pemilu sebelumnya itu masih kecil. Tidak incumbent. Itu peluangnya masih bisa menang. Itu membuat Kofifa merasa level confidence naik. Sekarang PDIP sama PKB sudah bisa ranjang. Artinya itu kekuatan bagi Kofifa dulu saja berpisah dulu saja berpisah masih bisa menang. Apalagi sekarang sudah bersatu. Dulu saja bersatu bisa menang. Sekarang sudah berpisah. Itu membuat Kofifa yakin ini yang kita uji pembuktian memang selama ini orang mengatakan Patai pemenang tidak pernah mempunyai gubernur di Jawa Tengah. Dulu pernah PDIP pemenang gubernurnya nggak pernah dari PDIP. Kemudian PKB pernah menang gubernur bukan dari PKB. Seperti itu seolah-olah. Tapi pembuktian hari ini ini bagi pembuktian bagi PKB memastikan bahwa PKB pemenang pemilu. Gubernurnya harus PKB. Tapi itu tantangan challenge yang berat. Harus serius banget. Kalau nggak serius ya kalah juga. Jadi apa namanya wilayah teritorialnya atau battlegroundnya Jawa Timur ini kan ada disebut dengan wilayah Mataraman wilayah Arek wilayah Arek itu wilayah Madura satu lagi Tapal Kuda. Nah ini masing-masing punya segmen pemilih masing-masing punya kekuatan masing-masing di masing-masing partai di tiga wilayah apa namanya teritorial tadi. Jadi pertarungan di Jawa Timur itu pertarungan yang yang betul-betul harus melihat disitu adalah genuine ya disebabkan pure NU banget gitu. Nah makanya siapapun yang menang tetap NU yang menang. Tapi tidak mudah Jawa Timur ini pemilihnya menurut saya partai ID-nya nggak sekuat Jawa Tengah. Itu yang menjadi problem. Yang artinya sosok dan figur sangat pengaruh di Jawa Timur. Nah kalau misalnya Bu Kofipa dianggap mereka tidak lagi menjadi harapan mereka udah bosan atau tidak bisa mengatasi masalah yang hari-hari mereka hadapi atau tingkat kemiskinan masih tinggi lapangan pekerjaan juga tidak terkendali tidak terbuka lebar kan ada kejenuhan juga ada kebosanan. Nah karena partai ID-nya nggak tinggi dia memilih bukan karena partai pengusung otomatis ada namanya nanti split ticket voting. Jadi kemungkinan mereka memilih karena faktor figur lebih besar. Nah kalau misalnya Bu Risma dianggap populis bagi mereka Bu Luluk dianggap populis berarti ada kemungkinan Bu Kofipa ditinggalkan. Tapi kalau bagi mereka bahwa Bu Kofipa masih sesuai dengan harapan mereka Bu Kofipa adalah yang bisa mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi selama ini memberikan harapan terhadap mereka Bu Kofipa masih populis di mata mereka maka otomatis seharusnya memang pemilih-pemilih tadi yang basisnya NU kemungkinan memilih Bu Kofipa karena bukan karena partai pengusungnya tapi karena sosok Bu Kofipanya. Nah kalau misalnya partai-partai pengusung koalisi Bu Kofipa itu pemilih partainya split tidak tegak lurus dengan keputusan DPP itu juga jadi problem bagi incumbent. Meskipun ada kebanggaan bahwa kita didukung oleh koalisi yang gemuk. Banyak ya. Dan diharapkan semua partai-partai pengusung tadi pemilih-pemilih partai tadi yang memilih yang kemudian dianggap akan inline akan strike ticket voting bahwa partai pengusung akan memilih pemilih partai pengusung akan memilih Bu Kofipa itu kan akan sangat membantu karena partai pengusung sudah sangat banyak. Nah serata-rata partai pengusung karena saya Golkar ya saya memilih Bu Kofipa. Kenapa? Karena Golkar merekomendasikan Bu Kofipa. Tapi apakah betul memang pemilih Golkar nanti akan inline akan tegak lurus karena sudah diputuskan DPP bahwa grassroots-nya Golkar pemilihnya Golkar di Jawa Timur akan ikut dengan putusan DPP. Belum tentu. Belum tentu juga. Bisa saja mereka mengatakan ya silahkan Golkar mendukung Bu Kofipa tapi kami dulu milih Golkar ya pemilih Golkar belum tentu milih Kofipa. Tapi bisa saja bahwa pemilih Golkar sudah tidak setelah tidak strike bahwa mereka ya kami patuh bahwa pemilih Golkar ya milih Kofipa sudah tepat. Jadi challenge-nya komplikatif dan tantangannya juga berat. Jadi Kofipa kalau tidak serius juga kalah sebenarnya. Karena apa namanya pemenang pemilu saja di Jawa Timur itu bisa berganti. Sebelumnya PDP sekarang PKB. Jadi tidak konsisten. Artinya pemilihnya juga bisa mengayun. Strong fightersnya tidak kuat. Jadi Dewa elektoralnya masih bisa karena kepanah figur. Personalisasi kandidatnya karena programatiknya karena isu karena partai ID-nya jadi kalau kita lihat dalam konteks multivariate prabel itu atau regresi linier bahwa faktor figur menjadi salah satu penting di dalam pengambilan keputusan siapa yang akan mereka pilih yes tapi apakah betul bahwa ketiganya figur-figur yang tidak layak jual jangan-jangan ketiganya adalah serikandi ini layak jual semua figur yang siap tanding semua nah inilah nanti akan kita uji seberapa kuat PKB untuk melakukan penetrasi melakukan apa namanya memastikan grassroot akar rumput itu pemilih PKB tegak lurus semua milih lulu itu kan penting sekali tapi ternyata pemilih akar rumput atau NU atau grassrootnya PKB pun nanti bisa goyah juga iman politiknya bisa saja dia tertarik kepada tetap kemanapun meskipun bukho FIFA tidak diusung PKB pemilih PKB tetap akan milih bukho FIFA nah itu kan repot juga bagi PKB jadi ini uji ini ujian juga testing the water sih ini tantangan challenge bagi PKB untuk Jawa Timur ini nah sekarang kita ke Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat lebih menarik lagi sangat menarik sekali karena makin cair ya karena kenapa makin cair karena disini ada Deddy Mulyadi diusung oleh Partai Kim yang gemuk sekali dengan Deddy Mulyadi bertarung ya untuk melawan dianggap representasi pemerintah kekuasaan jadi saya lupa nama pasangan Deddy Mulyadi ya siapa saya nanti mungkin bisa munculkan tapi Deddy Mulyadi adalah sosok yang dianggap sampai per hari ini punya peluang kalau Rewon Kamil tidak bertarung di Jawa Barat nah ketika Rewon Kamil sudah memutuskan tidak bertarung di Jawa Barat maka Deddy Mulyadi merasa di atas angin juga di atas kertas masih bisa peluang menangkan sebesar untuk memenangkan pertarungan di wilayah Jawa Barat daerah Sunda ini kan beliau kan pernah jadi anggota DPR pernah jadi Bupati Bawakarta jadi pernah jadi Kader Golkar juga dan jadi jadi menarik Jawa Barat ini sebetulnya dengan adanya pertarungan bagaimana Deddy Mulyadi akan bertarung dengan tiga nama ada Ahmad Seiku ya PKS dengan Habibi Ilham Habibi itu koalisi PKB eh PKS ya Sama Nasdem kemudian ada juga koalisi PDP yang kita kaget juga munculnya apa namanya nama yang kita belum terlalu kenal sebelumnya tapi aktor aktris ya siapa namanya saya juga lupa namanya Robert ya nah itu juga membuat kita kaget juga nama yang harusnya kan muncul nama Ono kita gak muncul ya tapi muncul nama nama-nama yang sebelumnya kita kaget juga dengan nama-nama ini gitu ya siapa saya lupa namanya Robert apa namanya yang wakil yang calon gubernur dari Jawa Barat dari PDIP tapi artinya tetap aja kompetitif ya ya sebenarnya ini sangat kompetitif sangat mendinamis karena pertama pertarungan koalisi perubahan dengan koalisi Indonesia Maju meskipun ada PDIP di sana tapi nama-nama sosok yang diusung oleh PDIP saya kok gak terlalu kuat ya gak terlalu terdengar kita selama ini cuma gak tahu nanti kekuatan PDIP saya melihat ini pertarungannya ada kemungkinan dua saja ini antara Seiku dengan Deddy Mulyadi saya melihat ya tapi nanti kita lihat aja yang aktor-artis ini Robert ini apakah mampu mengimbangi dua kekuatan tadi Jawa Barat itu juga kandangnya PDIP sama PKS sebenarnya tapi PKS lebih kuat di Jawa Barat karena sekarang pemenang pemilu juga di Jawa Barat jadi biasanya dulu pernah juga pertarungan PKS yang dianggap tidak bisa menandingi Riwang Kamil tapi hampir menyalip Riwang Kamil pada pemilu sebelumnya nah itu menjadi perhatian juga bagi kita bahwa mesin PKS ini kalau aktif kalau panas di akhir bahaya juga bagi sang penantangnya apalagi kan Ilham memang gak dikenal tapi kan nama Habibinya masih mungkin pengaruh juga nanti dan Jawa Barat itu perilaku pemilihnya juga unik uniknya karena mereka senang juga artis senang juga pemerintah buktinya di Jawa Barat tapi ada juga kekuatan mesin partai kuat kenapa saya mengatakan seperti itu ya kita lihat aja komeng ya gambar fotonya unik itu menarik sehingga dapat 3 juta kan di TVD di Jawa Barat dan arti artis di Jawa Barat banyak yang jadi tapi kalau Sumatera Barat itu beda itu artis itu banyak gak jadi jadi pemilih di Jawa Barat itu agak unik aja karena perilaku pemilihnya itu senang dengan public figure pemilihnya psikologis lebih besar kan ada pemilih 3 karakter psikologis itu pemilih karena agama suku asal daerah umur ada pemilih yang psikologis karena ganteng good looking karena jenis kelamin karena ada pemilih karena rasional rasional choice itu pemilih karena kinerja prestasi pengalaman rekam jejak rekod dan seterusnya jadi Jawa Barat itu termasuk psikologis juga jadi pemilih karena orang ganteng karena unik karena humoris karena public figure artis itu masih laku jadi makanya kita bicara tentang Ronald tadi Ronald ya saya lupa Ronald atau Robert ya saya lupa namanya itu kan juga sangat penting ya artis lah pokoknya gitu ya saya lihat disini ada nama Ronald kan ada disini Ronald Ronald bukan Robert ya Ronald ya kan aktis itu dia topik figure juga dia tokoh aktor kan komedian juga kan Ronald kan berpasangan dengan siapa JJ ya Ronald sama JJ nah tapi saya melihat masih ada kemungkinan Ahmad Syeku Ilham lebih akan bertarung head to head all in ya dengan apa dengan nanti pasangan Deddy Mulyadi Deddy Mulyadi siapa pasangannya lupa saya ya antar Bupati Purwakarta kan ya tapi kuat juga itu ya itu cukup kuat jadi per hari ini elektivitas dia masih di atas oh Deddy Mulyadi kan karena setelah gak ada Rewan Kamil jadi dengan Rewan Kamil minggat ke Jakarta migrasi ke Jakarta Rewan jadi gak dikenal juga saya gak terlalu kenal sih pokok yang tapi itu kadenya Golkar kali ya Edwan ya Rewan Setiawan gak terlalu dikenal jadi pembicaraan publik lah saya lihat cuma jangan dianggap enteng juga Seiku gitu dia kan anggota DPR kemarin suara juga cukup besar di Jawa Barat dia mantan presiden PKS jadi di Jawa Barat itu protok-protok agama juga masih kuat juga soal religius atau tokoh-tokoh yang dianggap bijaksana udah tua pakai jenggotan itu juga pengaruhnya masih kuat di Jawa Barat jadi simbol-simbol seperti itu juga penting tetapi memang kita berharap tetap tarungnya itu tarung jual visi-visi program jadi adu-adu kinerja saja jangan adu-adu apa enicitas agama itu gak usah jadi menurut saya adu-adu tarung kinerja saja mana kekuatan Seiku kinerjanya kemudian Dedy Muladi termasuk Ronald ini apa kekuatannya apa yang dia buat kontribusi apa di Jawa Barat selama ini Jawa Barat penduduk terbesar di Indonesia jadi tetap akan menjadi barometer menjadi etelasi menjadi perhatian pusat Jakarta sehingga mesin partai juga sangat kuat PKS dengan PDIP di sana Golkar juga masih kuat tapi intinya sih menurut saya sekarang bukan tidak mungkin pertarungan ini masih sangat kompetitif sangat sinindar dan peluang-peluangnya semua-semua punya peluang nah meskipun memang Deddy Mulyadi itu diusung oleh koalisi yang cukup gemuk cukup besar tapi tidak ada jaminan juga karena Jawa Barat ini juga pemilik laku pemilih susah ditebak orangnya unik-unik pemiliknya jadi bisa saja dia milih karena artis dia bisa milih bisa juga dia milih karena ulama bisa juga ada bisa milih karena faktor apa namanya pernah jadi mantan kepala daerah itu juga Jawa Barat tetap menjadi menarik penting untuk kita diskusikan terus ke depannya apakah akan terjadi apa namanya peluktuatif masih peluktuatif masih sangat kompetitif masih sangat dinamis dan sulit ditebak pemenang sampai per hari ini dan peluang Deddy Mulyadi besar iya tapi peluang untuk disalib oleh Ahmad Syeku sama Ilham itu masih peluang besar sekali nah meskipun Robert harus berkerja keras lagi berjuang keras tapi Robert kan Ronald kan bukan kaleng-kaleng juga karena ada mesin patah yang kuat sebenarnya tapi PDP juga gak mudah berjuang di Jawa Barat kan karena dengan sosok yang tidak kalau artis memang orang Jawa Barat senang ya nanti akan milih Ronald gitu nah sekarang Medan gimana nih menarik gak Medan Medan ini bagaimanapun kan pertarungan satu partai dikroyok ya PDP jadi jadi apa namanya Diramayadi ini kan PDP kan satu-satunya kan jadi orang mengatakan ya tinggal pelantikan lah ini kan melawan tapi kita bersyukur bukan itu kita bersyukurnya apakah akan ada kekuatan setelah per 20 Oktober Jokowi turun gitu untuk memenangkan ada kekuatan kekuasaan ya Impossible Hens dalam kemenangan Bobby saya pikir belum tentu juga di atas angin gitu karena per 20 Oktober Jokowi bukan presiden ya jadi Pure itu kekuatan beliau lagi kan ya ya betul bukan kalau saya katakan bukan digendong lagi gitu nah jadi gak mudah juga kan dan ada sefaktor sorotan dari private jet private jet dinasti politik itu kan isu isu kan juga merubah pada sentimen dan sentimen berurusan dengan aspek-aspek elektoral jadi artinya gak mudah juga bagi Bobby meskipun Bobby diusung oleh hampir semua partai politik udah koalisi gemuk sekali bukan gemuk gemuk sekali tapi dengan isu-isu seperti sekarang sentimen dinasti politik kekuasaan yang terlalu apa namanya terlalu norak misalnya itu tantangannya justru itu sangat membuka peluang bagi Edi Ramayadi kan untuk bisa bertengger untuk menggantikan posisi itu tapi Edi Ramayadi juga harus berserius harus berjuang bekerja keras gitu karena Edi Ramayadi juga populisme kan belum terlalu kuat juga banyak juga blunder-blunder ngomongannya salah-salah kan agak terlalu meninggi lah ketika bilang kan jangankan menantu presiden menantu melekat aja saya lawan jadi banyak juga statement beliau yang blunder kan yang tidak sentimennya positif tapi ketika diusung oleh PDP tentu PDP harus berjuang lebih keras Edi Ramayadi harus berjuang lebih keras karena menghadapi dianggap apa namanya rezim kekuasaan menantunya presiden gitu kan tapi saya melihat akan menarik nanti setelah Oktober itu sangat menarik apakah masih bisa kekuatan itu apa mengantarkan Bobby atau justru nanti kehilangan energi gitu ibarat lap lap tujunya kesalip gitu kesenggol nyalip jadi walaupun tujuh lap ketinggalan tapi kalau udah nyalip udah apa namanya ya lewat juga gitu di tukang-tukang yang terakhir kan itu gak mudah jadi Golkar di Jawa Timur apa namanya Sumut ya termasuk Golkar kan sudah berkorban luar biasa untuk mengorbankan kada terbaiknya kan wakil Jack itu wakil gubernur gak jadi maju hanya untuk berkorban untuk Bobby kan E Jack itu gak mudah bagi Golkar juga nanti pemilih-pemilih itu ya persoalannya terkantung sosoknya Edi Ramayadi aja sentimennya masih negatif itu aja kalau Edi Ramayadi sentimennya positif ya ada kemungkinan semua partai pengusung pendukung Bobby itu bisa balik kanan semua pemilih-pemili partainya itu bisa gak ikut grassroots akar rumput DPP ada kemungkinan nah yang terakhir nih Banten ya Banten ini menarik karena ada dua kekuatan ya kekuatan Airene sama Andrasoni kan sebelumnya hampir disiapkan kotak kosong juga kalau gak ada threshold 7 7,5% gak ada putusan 60 ya jadilah Andrasoni kotak kosong karena Airene mau pakai kuda kan pakai apa mau naik pakai apa gak ada kenderaan lain kan nah akhirnya kan ada kayak jahiban akhirnya Airene bisa maju lewat PDP awalnya habis itu di Golkar kemudian balik kanan banting setir meng-evaluasi meng-edit lah dari PC dukungannya apa yang sampaikan Balil ya gak mungkin anak kandung kita gak dimajukan sendiri akhirnya anak kandung tarung sendiri tarung bebas kan akhirnya Airene bisa berlaju akhirnya bersyukur dan bisa bertarung dengan Andrasoni kalau di atas kertas secara elektifitas ya airnya masih tinggi masih seng tiada lawan atas kertas tetapi apakah betul nanti Andrasoni ini dengan Grand Coalition koalisi gemuk ini bisa mesinnya berjalan bukan mesin mogok mesin mesin yang bisa diaktif aktifasi nanti kita lihat kekuatan mesin Pate Grinder disana tapi kalau dari sosok perempuan ini kan di Sri Kandi juga perempuan sosok humanis dianggap punya pernah jadi wali kota dinastinya Atut juga kemudian sosok keibuan dilihat good looking dilihat enak cantik kalau ngomong itu ngayun-ngayun senang masyarakat ya kita lihat nanti apakah Golkar apalagi kan Golkar sekarang sudah mengusung Kader sendiri jadi pemilih Golkar kalau inline ikut tegak lurus sama Ayrin karena Golkar pemenang di Banten ya harusnya kan suara Ayrin makin tinggi udah sosoknya bagus diusung oleh mesin Pate yang yang berkelas ditambah punya program punya pengalaman punya prestasi punya logistik yang yang tidak habisnya ya unlimited ya itu bisa mempengaruhi juga jadi Andrasoni kan memang orang kepercayanya Pak Dasko kan sebenarnya adalah representasi dari rezim juga jadi kan Gerindra juga ingin semua gubernur-gubernur ini kan orang Gerindra itu wajar karena kekuasaan itu kan begitu ya inginlah gubernur-gubernur tangan-tangan kanan itu orang yang kader mereka kan supaya mudah mensinergiskan kebijakan permintaan pusat dengan program permintaan daerah kan gitu aja intinya tapi akhirnya untuk mengkotak kosokan kan gagal setelah putusan 60 itu akhirnya bisa melaju kan apakah udah masih serius Andrasoni disana atau koalisinya udah buyer juga gitu udah meyakin wah ini Ayrin menang peluang jadi sehingga mereka semangat mereka berkurang kan tapi bisa jadi Ayrin juga masih ada lawan gitu lawan kan pertanyaannya begini saya belum yakin bahwa Andrasoni lawan tanding sebanding untuk Ayrin itu persoalannya nah kalau kita udah yakin nanti kita lihat satu bulan ke depan kalau ada pertumbuhan elektabilitas mengejutkan ada kenaikan yang mengejutkan itu Andrasoni bisa leading bisa jangankan lah bisa membuat kompetisi aja berarti ini Ayrin stuck ada kemungkinan Ayrin kalah tapi dalam satu bulan ke depan kalau Andrasoni begini-gini aja berarti udah selesai jadi orang mengatakan ya susah bagi ibu-ibu disana emak disana melepaskan Ayrin itu sementara Andrasoni ini kan gak dikenal sebenarnya ini orang siapa kan begitu tapi mungkin bagi Gerindra ini kader terbaik memenangkan Gerindra di Banten ketua DPRD provinsi di Banten artinya sosok ini orang loyal bisa kan bagi Prabowo kan loyal yang penting bisa membantu program pemerintah pusat kan nah mungkin apalagi dianggap orang yang rezim kekuasaan sekarang akan membuat Banten cepat bergerak cepat maju karena apa namanya sinerginya cepat gitu lah gubernurnya kader Gerindra ya presidennya Gerindra gitu jadi pembangunan itu gak merayap lagi pembangunan itu lebih cepat karena sepisi sejalan beririsan satu nafas gitu itu kan juga penting positif kan sebenarnya ya betul tapi kan hari ini Andrasoni dihadapkan dengan pilihan yang dia gak kepikiran akan berhadapan dengan Airin gitu ini adalah dinasti Atut kan yang kata orang kalau bertarung ya uangnya juga gak habis-habis nah sangat menarik Bung jadi gak ada dead airnya ya sama sekali ya 50 menit luar biasa ya Airin itu sosok yang pintar juga kelihatan sih jenis tapi wajahnya cantik kan gitu kadang-kadang orang kan juga gitu milih kenapa cantik ada psikologi ya psikologi karena ditambah Banten itu penghasilannya kan penghasilan 700 ribu kebawah dari data kita kemarin itu masih besar di bawah 700 ribu itu dominan signifikan 70% lebih sampai 80 artinya persoalan nanti disana juga akan pengaruh juga food buying sih apakah di pembelian gubernur Banten ini akan lapangannya becek atau tidak gitu kan selain nanti mereka akan belanja program kan termasuk nanti isu-isu yang berkembang di Banten tapi Banten kan jawara orang jawara elite strongman disana semua jadi Banten menurut saya sangat banyak faktor-faktornya selain partor-partai isu termasuk program nanti juga transaksional pragmatisnya pemilihnya karena pemilih rasionalnya gak terlalu banyak disana lebih banyak pemilihnya sisiologis juga itu juga mempengaruhi peta peta politik peta perolehan suara termasuk food buyingnya money politiknya besar sekali jadi di Banten itu orang yang pernah menerima uang dalam pilkada sebelumnya itu angkanya sudah hampir 60% jadi ini adu-adu adu uang dengan uang juga ngeri juga adu sembako dengan sembako tapi kalau misalnya Banten akan adu program kinerja prestasi dan pengalaman itu kan menarik ke depan harusnya pure disitu kan harusnya tapi nampak-nampaknya Banten ini karena tadi penghasilan pendidikan juga masih banyak tamatan SD penghasilan di bawah 700 ribu ditambah orang di sana demografinya masyarakatnya itu milih rasionalnya tidak terlalu besar apalagi daerah-daerah pinggir itu masih transaksional pragmatis jadi itu faktor itu juga akan bisa mengubah peta politik di Banten besoknya jadi tidak bisa cukup di Banten orang cerdas orang cantik atau punya pengalaman segudang prestasi mungkin ada faktor-faktor parabil lain dan kemenangan di Banten itu komplikasi juga banyak faktor dan ini challenge-nya juga berat karena daerahnya juga unik juga sebenarnya perilaku pemilih orang Banten orang Banten termasuk peta teritorial Banten juga unik pemilihnya agamanya juga besar sosiologis tadi religius nah dianggap apakah nanti Bu Airin lebih dianggap lebih religius atau Andrasoni atau Airin dianggap lebih berprestasi atau Andrasoni atau dianggap Airin atau Andrasoni yang dapat menghadapi yang bisa nasib mereka punya kepercayaan bahwa nasib mereka akan berubah di tangan pemimpin ini yang mampu mengatasi persoalan yang hari-hari tidak bisa dialami tidak bisa diselesaikan yaitu persoalan lapangan pekerjaan pengangguran kemiskinan itu kan persoalan yang hampir semua provinsi kabupaten sama persoalannya pengangguran lapangan pekerjaan dan mahalnya sembako kan itu persoalan inti aja nah sejauh mana mereka dua calon ini sosok figure Andrasoni dan Airin untuk memberikan harapan itu mampu mengatasi masalah karena kan elite strongman atau kemampuan apa namanya pemimpin istilahnya itu apa namanya pemimpin yang kuat strong elite strong itu itu adalah kemampuan dalam mengatasi masalah nah sejauh mana apakah Airin dianggap yang punya kemampuan mengatasi masalah mereka atau Andrasoni itu juga menjadi penting bagi masyarakat pemilih itu sebenarnya harapan mereka punya berharap ke siapa yang akan merubah peta di Banten nanti tapi intinya Banten Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat DKI Sumut ini akan menjadi pertarungan yang sangat kompetitif sangat dinamis akan dilihat oleh semua mata akan tertuju ke daerah-daerah ini akan menjadi pertarungan yang akan sengit kompetitif dan semua mata akan tertuju ke daerah-daerah ini karena dianggap kunci termasuk kepentingan nasib politik 2029 karena Jawa adalah kunci jadi memenangkan Jawa memenangkan kunci-kunci ini memenangkan Indonesia dengan wilayah-wilayah simpul kenapa? karena pemilih DPT terbesar jadi itu yang akan merubah termasuk pemilih terbesar jadi akan merubah dan akan membantu untuk peta 2029 jadi wajar calon-calon presiden juga punya perhatian khusus untuk wilayah-wilayah yang kita sampaikan tadi siap terima kasih selamat menikmati selamat menikmati